Polisian Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat menangkap pengedar narkoba dengan barah bukti sabu siap edar. Penangkapan tersangka di warna histeris istir tersangka saat polisi menggeledah rumah pelaku. Maisuwar alias Ujang terus saja berkelit saat diinterrogasi petugas. Beri 42 tahun tersebut akhirnya tak bisa berkelit. Saat petugas berhasil menemukan paket sabu yang dibuang pelaku di jalanan kawasan Kelurahan Campago Ibu, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Polisi juga mendapati uang tunai 5 juta rupiah dari kantong sopir angkot tersebut yang diduga merupakan uang hasil penjualan sabu. Polisi menggiring Ujang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi. Istri pelaku histeris saat mengetahui suaminya ditangkap. Polisi menemukan timbangan digital, plastik bening pembungkus sabu, dan satu set alat hisap sabu dari hasil penggeledahan di kamar lantai 2. Tersangka bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Bukit Tinggi. Malam baru saja mengamankan satu orang tersangka atas dugaan penyalahgunan narkot tersebut jenis sabu. Adapun untuk tersangka kami amankan di daerah Mandiangin. Dan untuk barang bukti kami mengamankan satu buah paket sabu siap edar. Buda mempertanggungjawabkan perbuatan residivis kasus narkoba ini kini mendekam di sel tahanan Polres Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan.